Tetapi dalam tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri, dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan seratus, yakni Azariah bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azariah bin Obed, Maaseah bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel. Dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan Raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, Lihatlah anak Raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak daun. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi, haruslah berada di Istana Raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat, haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan, selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk, karena mereka kudus. Tetapi seluruh rakyat, haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi Raja dari segala penjuru. Masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu, haruslah di Bonung. Dan baiklah kamu menyertai Raja, setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi, dan seluruh Yehuda, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu, tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu, untuk melindungi Raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya, membawa anak Raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi Raja, serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat. Hidup Raja! Ketika Atalia mendengar pakik rakyat, yang berlari-lari menyambut Raja, dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah Raja berdiri dekat tiangnya, pada jalan masuk. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri, ada dekat Raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria, sambil meniup nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka, memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya, sambil berkata, Yenat! Yenat! Tetapi Imam Yoyada, menyuruh keluar para kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, Bawalah dia keluar dari antara balisan. Siapa yang memihak kepadanya, harus dibunuh dengan pedang. Sebab Imam itu telah berkata tadinya, Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana Raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan Raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya, dan patung-patungnya, dan membunuh matan Imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada Imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan seratus para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa Raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana Raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan Raja ke atas tahta kerajaan. bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang.